Halo guys, Leon disini dan selamat datang di rekomendasi anime Men, ada suara motor gue Halo guys, Leon disini dan di video kali ini gue bakalan kasih kalian rekomendasi anime seperti biasa lagi Nah, udah episode ke 98 kalo gak salah yang udah banyak banget dan di rekomendasi video kali ini Eh, ngomong apa ini? Ya gue gak bisa sih kayak David, David gadgetin tuh dia ngomongnya 1 tag doang Kalo emang gue 1 tag bakalan belibet makanya gue banyak yang kukat-kat gitu karena gue mikirin kata-kata dulu Ya, respect David anjing Oke, halo guys, balik lagi bersama gue seni Leon di channel online kun Di video kali ini gue bakalan ngebahas dan rekomendasiin kalian anime yang banyak direquest Ini mungkin udah dari lama banget banyak yang minta, cuman baru aku mau buatin sekarang Ya, anime dengan tema loli, tapi bukan loli adalah sebuah anime yang bakalan kurekomendasiin di video ini Seperti kalian tau gue dulu pernah bilang kalo gue gak bakalan buat rekomendasi anime loli Dikarenakan gue gak suka dan buat kalian yang suka, kalian stress anjing Tapi untuk video kali ini gue buat aja karena alasan untuk menamatkan konten rekomendasi Gue harus merekomendasikan semua genre yang ada Nah, tapi tenang aja di list anime yang kupilih disini adalah berkedok imouto Jadi ya, gak loli-loli yang bener-bener kayak bentuknya Nahida gitu Kalo emang kalian suka yang gitu sih, stress banget, kalian butuh di Rukiya dah Oke, jadi ya mungkin tanpa lama-lama apa aja list-list animenya Kita langsung masuk aja ke rekomendasi anime online kun part 98 Skui-skui Anime pertama ada anime dengan judul Imoutowa Kawaii Anime satu ini adalah anime yang baru banget keluar Jadi masih sangat fresh dari kulkas Animenya sendiri menceritakan tentang MC-MC rambut legend bernama Shindou-kun Dia tinggal saatap bersama teman sekelasnya yang akan menjadi heroine di anime satu ini Hubungan mereka di sekolah dirahasiakan Orang-orang pada gak tau kalo sebenernya mereka adalah adik kakak Ceritanya mirip-mirip kayak anime Slash of Life gitu lah ya Dan satu hal yang menarik dari anime satu ini Itu adalah tema animenya yang bakalan dibuat kayak POV Jadi, bagi kalian yang nonton Bener-bener bisa ngerasain seperti di dalam animenya Walau cuma halu doang Nah, kekurangannya sih MC-nya itu gak ada suaranya Ya, mungkin itu karena emang sengaja Jadi, kalian yang nonton bisa halu dan isi suaranya buat MC-nya sendiri gitu Gue kurang suka sih sebenernya kayak anime POV gini Cuman, bagi kalian yang pengen simulasi jadi orang stress dikit-dikit gitu ya kan Gak apa-apa lah ya, kalian coba tonton dan kalian coba jadi MC di anime satu ini Untuk animenya sendiri itu dirilis gak tau kenapa gak HD coy Jadi, ya bener-bener burik ya kan Walaupun kalian download 1080p juga Itu grafiknya atau kualitasnya bakalan tetep kayak 360 doang Jadi, ya kalian gak usah bingung kenapa animenya itu bakalan burik Itu karena emang dirilis globalnya atau dirilis dari studionya gitu Jadi, ya gak bisa diganti juga sih sama Neko-nya atau kalian streaming dimana gitu Oke, ya jadi mungkin gitu aja Tanpa lama-lama, kita langsung next lagi aja ke anime selanjutnya Ya, di anime kedua atau anime selanjutnya Ada anime dengan judul Marshmallow Emoto Jadi, di anime satu ini akan menceritakan tentang sebuah marshmallow Eh, salah Maksud gue Emoto Yang dimana dia akan diduplikasi menjadi dua Cerita awalnya, si MC dari animenya akan mengalami ketindihan Atau ketindihan tuh kayak tiba-tiba gak bisa gerak badan pas bangun tidur Dan tiba-tiba ada adiknya yang muncul Dia kira semua itu hanyalah mimpi Tapi bukan Hal yang dia lihat semuanya nyata Tapi tidak nyata Bingung gak lu? Sama gue juga bingung ngey Dikarenakan kalung pemberiannya yang hilang Dan dia tidak pakai saat hari itu Membuat hal ini semuanya terjadi Saat di sekolah, dia menceritakan semuanya ke temannya satu ini Nah, di saat enak-enak cerita Tiba-tiba temannya berubah jadi Sukubus Dan ya mabar Free Fire lagi Di tengah-tengah pertempuran menuju Boyah Akan diceritakan bahwa kalung itu sebenarnya yang melindunginya dari setan Nah, dikarenakan pas hari itu dan hari kedepannya dia gak pakai kalung itu Maka bakalan banyak setan yang akan menghantui dia Atau Sukubus-Sukubus gitu Tapi masalahnya mas bro Kalau emang setannya gini Kan gue juga mau dihantuin anjing-anjing Plotisnya keren sih Karena ternyata di akhirnya Bakalan damai dan Sukubusnya Atau setan yang ngehantuin dia Bakalan jadi teman juga Dari sini ceritanya pun akan mulai Kalian coba tonton sendiri aja anime satu ini Anime-nya memiliki dua eping soda Dengan status yang udah komplit Jadi ya mungkin gitu aja Kita lanjut lagi ke anime selanjutnya Ya di anime ketiga anime selanjutnya Ada anime dengan judul Sun Puri Di anime satu ini mungkin akan sedikit berbeda Dari anime-anime lainnya Dikarenakan ceritanya yang menurut gue Gak terlalu ngikut dengan tema anime di video kali ini Tapi tenang aja ini kupilih Karena salah satu heroinya mirip dan cocok lah ya Jadi ya kalau emang ceritanya di anime satu ini Itu akan menceritakan tentang sebuah MC anime Yang akan menjadi pahlawan Ketika ratu kerajaan hampir dibantai di jalan Tiba-tiba MC-nya datang Dan menyelamatkan mereka semua Dia pun tiba-tiba pingsan Dan bangun sudah berada di kerajaan Dikarenakan rasa terima kasih Yang ingin disampaikan ratu kerajaan pun Akhirnya ya kalian tahu lah ya Sifat Sundere yang dimiliki heroinya Atau si ratu dari kerajaannya Cocok banget lah ya Buat dimasukin di list kali ini Bentuk karakter yang dimiliki ratu kerajaannya Juga menurut gue cocok banget Kalau emang dimasukin di list kali ini Walaupun temanya sedikit ya beda gitu Tapi ya worth it buat ditonton Jadi ya kalian coba tonton sendiri aja Anime-nya Dan ya gitu aja Mungkin kita langsung next ke anime selanjutnya lagi coy Di anime selanjutnya ada anime Dengan judul Emoto Pits Nishibora Retai Anime satu ini akan menceritakan Tentang sebuah pemuda-pemudi Yang lagi nongkrong MC dari anime satu ini Merasa gak asing Dengan salah satu betina Yang ikut nongkrong di sono Nah dia ngerasa Kalau emang dia tuh Pernah ngelihat Salah satu cewek yang ada disana Dan ternyata emang bener Itu adalah adiknya sendiri Dikarenakan takut ketahuan Heroinnya pun langsung So asik aja gitu Kayak jadi orang lain Supaya gak dikenal Ama kakaknya Atau si MCnya itu Mereka pun akhirnya Bermain sebuah permainan Bernama King Game Kalau gak salah Gue kurang tau sistemnya kayak mana Tapi kalau dilihat dari animenya Mereka kayak milih stick gitu Terus yang mendapatkan stick Bertulis raja Akan bisa menyuruh Apapun yang dia mau Kayaknya gitu dah Tanpa lama-lama MC dan anime satu ini Dan heroin yang ternyata adalah Emotonya Bakal mendapatkan nomor yang cocok Dan mereka pun Memenangkan hadiah undian Berupa sepeda Dari jalan santai Di minggu kemarin Yeah Happy ending Kalian tau lah ya Animenya tuh Bakalan ngarah kemana gitu Ceritanya Gak perlu kuceritain lagi Jadi ya Mungkin anime satu ini Memiliki Dua episode Dengan cerita yang berbeda Di episode satu Dan keduanya Jadi yang baru aja Kuceritain itu episode satu Coy Gitu aja Mungkin tanpa lama-lama Kita langsung next ke anime Selanjutnya lagi Di next anime selanjutnya Wah yang gak terasa Udah anime terakhir Ada anime dengan judul Real Eroge Situation 2 The Animation Jadi ya di anime satu ini Atau di anime terakhir ini Akan menceritakan Tentang MC anime Yang akan hidup Seperti di dalam game MC nya bernama Shinobu Nagato Dia adalah sebuah seorang siswa sekolah Yang biasa aja Entah bagaimana Dan dari mana Dia bisa mabar refire Dengan lancar Bareng temen-temennya itu Semua yang dia lakukan Pasti berhasil Sehingga dia pun menjadi King harem di sekolahnya Iya Semua heroine nya Bener-bener diambil Semua sama dia Salah satu karakter disana Nanti akan ada yang mirip Dengan tema video kali ini Atau imoto-imoto gitu Bentuknya Jadi ya semua heroine Di anime nya itu Akan memiliki role Atau peran masing-masing yang lengkap banget Di anime satu ini Kalian coba tonton anime nya ini sendiri Yang dimana memiliki 2 episode Dengan status yang udah komplit Jadi ya gitu aja Mungkin gak usah lama-lama Videonya udah selesai coy Yo gitu aja temen-temen Makasih banyak-banyak telah nonton Yang gak terasa Udah episode ke 98 Ya kan Dikit lagi Konten rekomendasi Mau tamat gitu Aduh Aduh Ya untuk detailnya Mungkin bakalanku bahas Di episode terakhir Atau episode 100 Yang dimana Ya gak bisa Kau kasih tau juga sih Itu video apaan Yang ke 100 Jadi akan Tungguin aja Kalian subscribe Dan kalian Nantiin aja Video ke rekomendasi 100 Ya kalian tau lah Jadi ya untuk video ini Makasih banyak-banyak telah nonton Jangan lupa like, comment, share, subscribe Seperti biasa Dan karena emang videonya Mungkin udah 8 menit Gue bakalan tutup aja Di video kali ini Oke Jadi ya gitu aja Makasih banyak-banyak Jangan lupa like, comment, share, subscribe Lagi Dadah